Pemirsa sebaran virus corona yang cepat membuat harga rempah-rempah sebagai salah satu upaya menangkal corona menjadi mahal. Presiden Joko Widodo bahkan minum jamu hingga tiga kali sehari. Sebaran virus corona yang masif membuat WHO menetapkannya sebagai pandemi. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus meningkatkan imunitasnya agar tak mudah terbapar virus mematikan tersebut. Presiden Joko Widodo pun harus meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan mengkonsumsi jamu hingga tiga kali sehari. Mengkonsumsi empuan-puan atau jamu salah satu cara meningkatkan imunitas tubuh. Namun akibat tingginya permintaan terhadap empuan-puan seperti jahe, kunyit, serai, dan temulawak membuat harga komoditas tersebut meroket tajam. Temulawak, kunyit, baru naik ini sampai tiga, empat, lima kali lipat. Biasanya saya kalau cari itu mudah saya, saya kan tiap hari minum itu. Temulawak, jahe, serai, kunyit saya campur pagi, saya minum hanya pagi, pagi saja. Sekarang karena ada corona saya minumnya pagi, siang, malam. Tingginya harga empuan-puan demi menangkap virus corona tak lepas dari peran Profesor Cianidom yang mengklaim jamu tradisional Indonesia bisa meningkatkan imunitas tubuh hingga tak mudah terpapar virus corona. Dari Jakarta, Disa Amora, Yulisa Febiola, Ainews melaporkan.